Terima kasih telah menonton! 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 Aku turut-tutur Mok mobil maju Mok mobil maju Om mobil jalan Akan aku nafas Akan aku nafas Liga ini selalu Mok mobil mandi itu Mika aku fokus Selamat menikmati! 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 ntar warga curiga ada apa-apa kan siang-siang pak ya maksudnya ada yang gak puasa gitu oke kita bahas satu persatu ini ngono so ima ini ngono so ima gak jangan kok tau bahasa jawa nih kalo ntar diterusin gak bisa lagi iii dan sembarangan gua kan lahir di jakarta yuk jawa jawa tapi gua ada keturunan keturunan mana? ya keturunan daerah gua ada keturunan bukan keturunan jalanan turunan tuh darah masa gua seumur hidup gak pernah keturunan turun itu bukan darah nih so ima pernah bikin video klip sakarep ku di luar negeri kita liat kita liat video klipnya tau gak lu nyuyok tau dah gua ngomong udah duluan ke nyuyok kita liat cupliknya berisik kayak aku memang begini fun fact nya ya fun fact nya fun fact ya temen temen jadi waktu syuting video klip itu so ima kan pake kebaya pake makeup segala macem jalan orang bule gini keren 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 pasoh imannya agak jauh baru gini ulang inti uang ith itu pada kagum pada kagum pada mlongo pada heren why apa 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 pendapat mereka ketika melihat campen berpendampilan seperti itu? Bisa diem gak? Sabar, sabar. Gue ngomong, lo dengerin. Dia sama lo dengerin lo di duduk. Lo mau kemana? Duduk. Nanti lo buka. Nansuai apaan aja lo. Sudah. Bentar. Jangan suka digituin, Bu. Saya kan memang cuma mesennya yang ini, Bu. Bu, ini yang itu tuh. Itu belakang. Rambut mana-mana. Pokoknya semua seneng orang-orang sana tuh. Seneng itu berapa hari itu sehari langsung syuting, selesai. Itu karena beberapa lokasi itu ada berapa hari gitu. Jadi pas kalian jalan, kita nyari lokasi terus kalian ambil gitu. Ini juga. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Ada orang tua ngomong, dengerin. Ya. Mau 300 ribu. Jadi inget dulu pas covid jualan tanaman. Bukan, Bangkok, makasih kok tanaman udah nyampe di rumah. Siapa, Bangkok? Eh, lu 22 tahun. Kok pesen tanaman sama dia? 5 tahun tuh tanaman baru nyampe ke rumah. Jangan beda, treatmentnya beda yuk. Kamu kan dari luar dari Amerika kan dibawa ya itu? Pokoknya tepuk tangan gue, coima luar biasa. Ya udah. Nih, ngomong-ngomong masalah Meli. Meli benar-benar enggak gimana sih? Anak gue, anak gue. Gua pegel sempit. Bentar, duduk gak? Duduk. Dari tadi pada mancing emosi gue ya. Bu, satu bu. Nah, udah berikutnya nih. Kita bahas prestasinya Meli. Meli ini pernah diundang tampil di pernikahan Prince Martin. Seorang pangeran dari Rengas Dengklok. Brunei. Brunei, Brunei. Sorry, sorry. Pangeran dari Brunei. Nih, foto-fotonya. Tuh. Cantik banget. Ini pake kebaya siapa itu? Itu. Hasil karya Mae. Hasil karya Mae, iya, Mae? Temen aku desainer ada. Ini anak ege. Iya, gak tau anak lu. Anak kakak. Anak lu makanya cowok, dua. Iya, ini anak angka. Nah, coba. Mel, gimana tuh pengalamannya waktu ke Brunei? Disana ada itu gak tikus yang desmobil? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Luar negeri gak ada ya, Pak? Pertanyaannya yang nyambung-nyambung dong. Mel. Oh, nyambung ini. Gimana perasaan kamu? Tadi foto belakang kamu ada guci kecil. Katanya yang nyambung. Pertanyaannya. Gak, perasaannya udah pasti gimana diundang sama Prince Martin itu. Gimana perasaan saya? Perasaannya. Iya. Kok bisa kamu diundang? Iya, karena. Kok bisa kamu diundang? Eh, yang pertama. Anakku cantik. Kualitasnya bagus. Anakku. Saya... Canceng! Pernah ini kolaborasi sama orang-orang Korea juga... Iya, maksud gue... Kok bisa dihubungin sama pihak sana atau bagaimana? Bisa, kemarin itu kalau nggak salah... Aduh... Duduk, duduk, duduk. Kemarin itu ngehubunginnya sama manajer. Kata manajer... Dek, pinjam dulu seratus. Aduh... Biar nggak sahur ntar yuk! Terus-terus? Iya... Pokoknya dihubungin sama Prismatin pihaknya. Siapa lagu kamu di sana perform? Kebetulan ada satu lagu pun nggak sampai. Kenapa? Karena saking padatnya acara mungkin. Iya... Orang-orangnya padat, padatnya. Orang-orangnya padat, jangan-jangan nggak diundang. Ini acara apa ya? Ayo nyanyi, nyanyi. Berarti nggak nyanyi? Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Tapi jarang-jarang loh penyanyi. Ibu siapa? Ikut-ikutan, gue ditanya ibu. Sabar ya ibu ya, sabar. Nanti ditanya. Satu-satunya. Ibu, sabar. Nanti kita akan tanya hasil Indonesia di Vietnam. Sabar ya. Penyanyi dulu. Sabar, sabar. Cori gue nggak ada harga dirinya, Cori. Ayo, jolah-jolah. Nih, lihat kalau penyanyi, maaf. Lihat, ambil bawah. Iya. Nih. Dari kaki. Tuh anggun. Apa itu kayak bokokeskan? Enggak-ngak, apa itu belakang. Enggak. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak lagi aja. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak. Ada lagu dangdut, jadi judulnya Insan Biasa Oke Bro Bukan, salah Terus? Iya, jadi waktu itu kita diminta untuk berkolaborasi menyanyikan lagu dangdut sama orang Korea Tapi gak hanya bahasa Indonesia aja Bahasa Korea juga Bahasa Korea, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Kalimantan, bahasa Sulawesi, semua bahasa daerah juga Keren loh Wah keren banget berarti itu ya Keren banget ya Kau dipikir-pikir ya Itu sebuah prestasi ya Sebuah prestasi loh itu Bagus, bagus banget Kau dipikir-pikir Ya, ya Jangan kaget so, iya mah Ayo kok gak kaget Padahal dia kan 10 tahun gak ngeliat tulen ya Di rumahnya Di rumahnya Iya, di rumahnya Kata siapa 10 tahun gak ngeliat tulen Oke Nih, kita ngomongin ke penyanyi yang terakhir Ayu juga pernah berkolaborasi Ini mau Dudak Macam loh Druk Sama siapa pak kolaborasi Ini kalau Soeima di Amerika Ya Meli di Korea Meli bagus Soeima lebih bagus Tapi Ayu spektakuler Karena Ayu pernah berkolaborasi dengan Pak Tarno Berkolaborasi dengan penyanyi Turki Ayu Ting Ting Ex Kerem Cem Kerem Cem Kerem Cem Kerem Cem Judulnya Apalah Cinta Kita lihat dulu Pak Tarno Silahkan Apalah Cinta Apalah Cinta Coba Coba mana Yuk ceritain dong Pengalamannya Belajar sulap pertama kali Itu masih Pak Tarno Masih Pak Tarno bukan Bisa sampai kolaborasi sama penyanyi Turki Itu sih hanya sekedar iseng-iseng aja Ketika waktu itu aku mendengarkan soundtrack salah satu drama Turki Aku iseng meng-cover kayak di media sosial aku taiki Terus tiba-tiba pencipta lagunya dan penyanyi aslinya menghubungi aku dan tim manajemen Mereka mengajak aku untuk kerjasama bareng Orang lagi jelasin Orang lagi jelasin Mengerau-gerau kak Oke Dari sana berarti Dari sana Itu memang permintaan mereka ya Jadi kita berdua memang Ternyata Emang lu juga Itu gak duduk Sebelah sini Apa lu Ayo lu Sebelum aku menjelang 7 ribu sama diorang Ayo tidur Ayo tidur Mas Apa yang Takatnya di altar Pengen duit gak? Pengen duit gak? Pengen Kerjo 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 Terima kasih Terima kasih Nah lagi penonton rapi banget kayak transmigrasi Lihat jalannya Oke Itu lagu baru Soima Ya Judulnya Ojo podoloyo Ojo podoloyo Ya kebanyakan orang sekarang tuh kan mesti pengen kaya Pengen punya duit Tentang masalahkan kerja Ooooo Itu terinspirasi dari siapa? Dari netizen Kok netizen maksudnya? Iya netizen Kalau aku live tuh kan Kalau aku live Mak minta duit Mak gimana caranya supaya kaya Mak gimana cepet kaya gitu-gitu Ya kerjo Itu ciptaannya dari Susan Kalau mau koyo kerjo Kaya Kaya tuh sugi Sugi? Sugi Oh kalau mau sugo kerjo Suge Oh sugi Ya Oke berarti maknanya itu Artinya ngajakin orang Ingetin orang Kalau lo mau berhasil ya Lo harus usaha Kerja Ya usaha Oke itu siapa yang nyiptain Suema? Eris Susan Eris Susan Oh Teri Susan Iya Ya Allah Kenapa? Teh Main-main kesini Kepus banget Pas muka Kamer saya sama dia Tuh Penyanyi dangdut yang paling saya suka dia doang Bener dia banyak banget saya nyanyi Suaranya luar biasa banget Berkarakter Kenapa? Kenapa sih dia suka Dia gak terima Gue ngomong penyanyi dangdut yang gue suka cuma Eris Susan doang Dia gak terima Lu bukan penyanyi dangdut Lu penjual madu kiluan Oke Soima ini Sukses disupport oleh suaminya tercinta Koko Ya Walaupun Setiap bulan romadon Koko tuh gak pernah dirumah Kok bisa? Pasti di toko baju Baju koko Baju koko Dijual Betul sekali Seberapa cinta sih Soima sama Koko? Bangun Halalala Halalala Hahaha Hahaha Kayak penuh makna gitu Berapa tahun? Iya berapa tahun Soima? Apanya? Udah menikah Aduh Itu sendiri deh pak Dari 2002 Dari 2002 Dari 2002 berarti udah 22 tahun Dan pacarannya tuh lama kan Pacarannya 6 tahun Pacarannya 6 tahun Dan Seinget gue Soima itu pernah bayar orang Untuk bikin koko Calon suaminya pada saat itu Cemburu Dulu waktu pacaran Karena Soima tau Kalau bukan koko yang menikahinnya Siapa lagi Hahaha Aduh 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 Oke Kita langsung Lihat ini dia Sandiwa Radio Dari Kisah Cinta Soima dan koko Silahkan Aduh Aduh Tadulah Siapa ceritanya Jadima koko Gak mau Ang Halo yang ini Jadima koko gak mau Halo 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 Iya Berapa ini harganya Gudeg-gudegnya Rp.Ibu Ini Jangan ngomong sama dia Gak bisa denger ini Jualan apa Aku berapa sekarang Jadi Soima Soima Terus itu yang cowok yang dibayar Iya Mas kok Ini Ini Jadi Kok Jadi Soima Ini cowok ini dibayar jadi manusia Jadi manusia yang bikin cemburu Koko Ya gimana Begitu bikin cemburu Dulu aku bayar Rp.200.000 Itu pilih yang ganteng Lah Di antara keluarganya ini paling ganteng Tuh Rp.200.000 paling ganteng Tolong cari saingan saya yang apple to apple Bukan Masa saya ceburu sama sagu tanik Gak mungkin Ini tergantung saima Terpaksa gak apa-apa deh Ceritanya Jangan gitu Ini tuh unik Apa Wendy aku jadi Jadi tepung Jadi krecek Lu ceritanya Menghayar ini agar membuat Ini Ini aku udah pesen import loh Rp.200.000 Dari Australia Ini Jauhin dari pohon Terdi begini Aku alat dong Ayo Aku lagi Ngecemburuin pacarku yang itu ya Kamu harus bikin dia cemburu Walaupun dia gak bakal cemburu Tapi kamu harus Ya Bu beli gudeg dong bu Boleh Ada apa aja bu gudegnya Sayang kamu mau Sayang Sayang Beberapa nih Dua bungkus Dua bungkus ya Cem Cua sama cem Pai cua sama cem Pai cua sama cem Pai cua sama cem Pake ikunya Pake apa Pake misangnya Cowoknya udah kena Bumbu krecek Kamu tanya ngomong apa Cowoknya Ini bukan cowok saya Itu siapa Telur semur gudeg Loh Kan gue sapa Loh kok bisa Ini cem-cemanku Coba deh Coba deh kesini yang deketan Kok kamu bisa sih Mas Ini yang viral kemarin yang ngamen ya Yang S2 ya Misalnya mirip Mukanya mirip Saya pikir dia Iya yang nyanyi Penyanyi yang suaranya bagus Sayang Mas Koko Kamu jangan cemburu Kamu sengaja membuat aku cemburu Seperti ini Enggak aku gak mungkin Cemburu masa sama yang beginian Gak mungkin dong kamu Kalau kamu membuat cemburu aku Aku lebih memilih dia Masa kamu mirip Kelang hijau Gak gitu ceritanya Gak gitu Gak gimana cerita jadinya Pokoknya kamu Semburu sama dia Terus kamu minta balikan Yang lagi Lu kehilangan Soima Malah deketa mamanya Soima Gak gimana apa Disini Ceritanya gue ditarik Sama-sama bikin cemburu Iya Dia bikin aku cemburu Aku bikin cemburu dia juga Kalau kamu membuat aku cemburu Aku akan menarik dia Dia memang tidak cantik Tapi dia bisa mancing sanyo Aku ditarik-tarik Emangnya aku tambang Eh ini bisa mancing sanyo Iya Lah jodohnya sama dia Oh dia pas Tukang AC ini Pasang isi pleon dong dia Oh Jem Jem Kalau itu Renan Jem Taruh sebentar Memang benar Kamu lebih cocok sama dia Dia kan bisa mancing sanyo Kamu kan maling sanyo Kamu yang maling Jatuhnya Sayang kamu lebih pilih dia Daripada aku Kamu ada duitnya gak Kamu ada duitnya Dia tiap malam jubat makan orok soalnya Oke Jem Renan Jem Aku sama kamu aja Kalau begitu Yaudah kamu pengen balikin Akhirnya Koko Meminta Soima Untuk tetap Menjadi miliknya selama Bang Gragler bang Dua bang Lagi ngomong Lagi ngomong Ngomong lagi ngomongin nih Enak banget Sabar me Koko minta balikan sama Soima Karena di mata Koko Hanya Soima yang menerima Koko apa adanya Iya lah Iya lah ini kalau gak percaya lu Betul 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 Soima tuh di sekolah Termasuk yang paling cantik ya Aku bintang 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 apa bo Bintang kejorak Jangan sembarangan ya Soima tuh waktu di sekolah Bintang dua laptop Terus gimana Maksudnya Bisa kan putus nyambung Putus nyambung Sama Koko Sampai akhirnya Udah Dia adalah jodohku Masnya pacaran Sudah lama 6 tahun Putus nyambung Putus nyambung Kan gak gitu terus Kalau bisa memang Kamu cinta sama aku Ya ilah ilah Allah Aku kan memang Gak bisa selingkuh Jadi Yaudah Akhirnya Kita nikah aja Daripada Kita emang udah jodoh Terus Jadi bener tuh Udah langsung Pacaran terus Habis itu Yaudah Kalau begitu Terima kasih Sudah menonton Sawer Sandiwara Radio Semoga Bener gak Bener gak Dia siapa disini Jadi krecek Jadi krecek Jadi krecek Jadi ibu Buat bapak ini Darang Ada yang lagi mau mancing Buka FM Dan harusnya Segmen ini adalah Segmen Taji PPT Para pencari takdir Tapi kita ganti Segmen lain Karena hostnya ada disini Udah mulai malas Udah mulai malas Udah mulai malas Udah mulai Rasa panas Pake baju Ranger Pink Kenapa kamu Tiba-tiba di dalam Ini kan lagi musim udang Saya takut basa Musim udang Ujan Ujan Takut basa malah Enggak Oh kan jatuh Enggak sampai nanti Oh Tenang Saya disini akan Mengkurasi Keren Mengkurasi Mengkurasi itu Mengeringkan Ember Mengkurasi Mengkurasi itu Kuras Saya akan mengkurasi Mengkiusi Memfilter Memfilter Menyeleksi Para Koresponden Mas Mau kemana meja mas Sorry kelihatan Lagi syuting Lagi syuting Terus Jadi pokoknya kita Kita akan seleksi Sama Ajis Dan kita bakalan Ngobrol sama mereka Yang sudah ada Di tempat Takjil Yang pertama Dari mana Dari Ci 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 apa Udah disebutin Ya Ada siapa Ada Om Riki Saudaranya Tadi Beda Nah Salah Sampai Om Riki cantik banget Tadi itu Masih pakai filter Oh Udah normal Enggak Takutnya Om Riki Lagi di Thailand Kan kita gak tau Hiburan Lagi liburan Hiburan Ada Om Riki Mas Riki Kang Riki Ini di Cimahi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kang Riki Saya akan berada Di Cimahi Ya Di Tengah Di Airport Banyak sekali Pendengar-pendengar Yang Bersepulauan Takjil Kebetulan Suasanya Lagi bunyat Disini Jadi Mungkin Mencari takjil Belum Berbicara Oke Menut Menut Takjil Apa aja Yang bisa didapatin Di Banjarmasin Ada apa yang spesial Di Cimahi Sampai orang Berbutan Untuk mendapatin Itu Disini Yang ada Seperti Spaghetti Boll Spaghetti Boll Spaghetti Ya Spaghetti Boll Ini Bulan Terus Seperti Takoyang Takoyang Kita Takoyang Itu Salah satu Makanan Favorit Disana Menu Tanjil Favorit Yang dagang Itu Soima Halo Bu Soima Oh Bukan Musdalipah Udah Sampai Situ Situ Bukan Bukan Pak Ini Laporannya Kurang Menceritakan Seperti Saya Coba Dizom Pariki Pariki Tolong Dizom Makanannya Pariki Pariki Makanannya Dizom Makanan Dizom Coba Top angle Top angle Makanan Dizom Oke Tahan Tepat diatasnya Hitungan ketiga Handphone Lepas Satu Dua Jangan Jatuh Oke Selain Spaghetti Boll Minumannya Ada apa lagi Wow Bikin sendiri Itu dia Self-service Itu Mas Tadi ada Cireng Isi Itu dari Jogja Kenapa Oh Bukan Oke Coba Mas Ada apa Mas Mas Suaranya Mas 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 Apa Apa Disini Baby Crab Apa 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 Crab Crab Baby Crab Mas Riki tanya-tanya dong sama sama penjualnya tanya gimana kesan-kesannya setelah Indonesia menang ada urusannya halo 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 siapa tahu namanya mbak kenapa kenapa belanja takjil di situ mbak warga nya juga terjangkit ya terima kasih Mas Riki baik terima kasih Terima kasih terima kasih yang di Bandung sehat-sehat selamat berbuka kuasa terima kasih sudah membantu kita memberikan informasi tentang seputar takjil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan kembali setelah dari Bandung kita Ghost International game itu tadi kurangnya apa itu tadi baru anak buah-buah yang di Indonesia baru dua hari udah punya 20 cabang dan besok rencana 19 cabang tutup balik lagi dia ke jalanan Oke ini anak buahnya dimana sekarang Australia dari ini negeri negeri kangguru Oh ah jadi negeri para pengajar ini Kanggur ini ada Alia ada sedang berada di ramadhan Night Market Lakemba Sydney ini baru Hai Alia Assalamualaikum hai 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 bohong kamu di Bandung cimai kan ah ah tadi cimai tadi Oh sorry Alia belakangnya kamu sekolah atau bagaimana aku sekolah tuh tiga SMA nah oh iya SMA Pak kemarin SMP namanya namanya Sanawiya Alia Alia beja beja ya oke deh berarti kalau SD nama kamu tidak iya ya saya dong itu oke Alia ada apa aja takjil yang bisa disajikan di pasar itu di sini ada banyak makanan dari negara-negara tapi ada makanan Indonesia juga loh Oh iya apa yang dari Indonesia makannya disana disana wadudang kemana kecilnya panjang banget itu sate ayam atau sate sapi ayam tu ayam sate ayam ayam wah ngantri banyak lho banyak orang yang main sate ayam iya panjang banget bisa sembuh satu jam wow satu jam Alia disana ada kolak juga gak? kolak singkong, kolak ubi gitu adakah? enggak ada oke makanan sate yang paling sering terkenal makanan Indonesia yang dijual di pasar itu apa aja selain sate? makanan Indonesia yang dijual di pasar itu selain sate apa? selain sate mbak selain sate apaan? iya apa? kita nanya dia lagi nanya juga ke temennya iya lagi nanya iya lagi nanya iya 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 boleh tau gak? enggak oke boleh tau nomor kamu gak? enggak oke enggak enggak melihat wajahnya liat mukanya lihat kamu udah pulang tadi iya terbang sendiri yang lain coba coba Mbak Mbak lihat tanya-tanya sama ini juga deh sama pengunjung di sana Bagaimana suasana Ramadhan di Australia coba Oke itu di belakang Mbak Allah siapa kameramen ini ada foto on a stick Mbak So yang sate juga sate juga berantem gak itu ya ada banyak sate disini enggak disini karena jangan itu enggak dirambut Oh coba coba lihat sate-satenya itu sate apa yang barusan Mbak Oh iyalah orang udah jauh lo suruh balik lagi so ima so ima ya maksudnya tadi ya boleh diapa aja itu apa-apa itu warna-warni-warni jangan bilang ini sate sendal jepit ya ini sate apa apa-apa Ayo iya 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 eh eh makanya dia ngomongin kita deh mereka ngomongin kita kayaknya itu di belakang India gitu deh kayaknya ya Alia boleh lihat mukanya lagi ya kan kalau gini enak kangennya udah hilang oke oke terima kasih buat informasinya selamat berpuasa buat temen-temen yang sedang berpuasa di Australia dan semoga sehat-sehat selalu ya oke thank you ya Alia bye-bye tapi ngomong-ngomong soal Australia ya bahkan kita Piala Asia kalah lawan Australia ya tapi walaupun kalah Indonesia masih di atas Australia mau nipu kita loh dipikir kita gak tau kali ada informasi apalagi nih ikhlas ya kita kembali lagi di Bekasi bebas jual makanan sendiri itu makanan lu jangan salahin ayam gue ayam ya nggak salah ketik dia kali kayak salah ketik dia hehehe tapi yang bener apaan sih emang pornya bebas jual karya sendiri karya sendiri ini kita sudah ada ibu-ibu neng ya ibu neng apa kabar bonek ibu-ibu seneng sih bagaimana ibu seneng sih ibu seneng sih panggilannya apa ibu neng ibu-ibu neng kenapa nggak mau panggilnya sih aja memang itu poneng-poneng itu ya itu jual apa bu neng selendang mayang selendang mayang enak ini ini ada kuahnya biasanya nih iya iya kan gula merah ya biasanya ya coba bu tuangin bu oke ini ibu neng ini kalau hari Kamis ya memang jual selendang mayang iya tapi hari Jumat jualnya selendang sari Sabtu selendang bakti bayang sari baktinya jualnya Ini enak banget pakai es. Jadi ini ada gula merah, santak, cincau, atau agar-agar itu. Cendol. Enak banget ini. Tapi sabar. Masih tau aja pun. Mayang-mayang, selendang mayang. Asik. Masih di dalam. Asik. Menjadi rian. Asik. Mayang-mayang, selendang mayang. Yang punya siapa? Yang punya siapa? Yang punya buneng. Tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang. Tak lagi minum mayang. Selendang mayang. Mayang-mayang. Selendang mayang. Ayo minum. Selendang mayang. Toget-toget buneng. Dijamin. Hatinya riang. Masuk. Mayang-mayang. Selendang mayang. Hayang-mayang. Sambil bergoyang. Asik. Mayang-mayang. Selendang mayang. Selalu disayang. Sama si abang. Asik. Adi. 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 Mayang-mayang. Selendang mayang. habis makan seperti disayang selendang mayan habis makan perutnya kenyang Ibu juga ada banyak bedaya bagилась mayang-普ang of mayang Ayo langsunglah Mayang-Mayang asyik minum mai Biar disayang, mayang-mayang, selendang mayang, biar minum, biar disayang, masyokimah. Bu, berapa harganya bu? 10 ribu satu porsinya. Harganya 10 ribu satu porsinya. 10 ribu. Selain ini Pak Haji, Bu Ayu, sama Amae, Bu Eneng ini jualannya di Jalan Pancoran Barat ya? Iya, Pancoran Barat. Yang 4B, alamatnya ada disitu, di Gangtabah, Jakarta Selatan. Diborog ya, mayangnya Ibu Eneng ini ya. Teleponnya juga ada, berapa Bu Eneng? Teleponnya ada? Ada di sini ya. Ada di intunya. Bentar saya bikin ya, Bu, buka puasa ya. Oke, siap. Ini juga. Lalu ada apa lagi? Tapi ini katanya punya Bu Eneng juga, Pak. Ini? Ini? Oh, ini. Telur, itu suami istri. Suami, wah hebat. Mantan. Masan pacar. Masan pacar. Iya, suami. Suami, Bu Eneng ini dengan Bapak. Bapak Entong ya? Bapak Entong, Ibu Eneng. Bapak Entong, Ibu Eneng. Bapak siapa, Pak? Gak ada namanya. Gak ada namanya? Iya, Bapak. Berarti Bapak yang tinggal namanya. Aku tebak ya. Kalau dandanan begini, biasanya namanya Pak Mamat. Betul, Pak. Pak Hemat. Pak Hemat. Oh, Hemat. Bapak juga sama ngayam, Pak Hemat. Pak Hemat. Pak Hemat. Yuk, ini masakan petawin. Ini makanan kerak telur namanya. Kerak telur. Masih selalu ada di mana-mana di Jakarta. Udah pasti banyak ya, Bang ya. Iya, iya. Biasanya, Abang, kalau mangal di mana? Ke Depok. Ah, boleh diri, Pak. Depak diri, Pak. Bapak diri, Bapak diri. Bapak diri. Biasanya kalau mangal di daerah mana biasanya? Di acara event-event. Acara event-event. Ini satu paket. Satu paket. Berarti bisa nih, kalau misalnya ada orang acara di rumah, manggil dua-duanya bisa ya? Bisa. Bisa. Berarti di jalan pancoran juga sama barem? Sama-sama. Oh, sama. Laki-bini nggak boleh bisa ya? Bisa. Bisa lagi laki-bini. Baik-baiknya barem. Bagus. Eh, ini. Eh, ini. Jadi Ayu. Iya, Bang. Ini si bapak sama ibu menikah. Nah, anaknya ini. Oh. Bukan, murah. Bukan. Ini yang bontot. Ini yang bontot. Bukan, benar ya? Sekarang kita pindah dari Bang Arief Didu. Kita pindah ya. Makasih, Bang Arief Didu. Eh, iya, Bang Arief Didu. Bapak, siapa, Pak? Bude, tolong jelasin. Bapak siapa? Mamat, Max. Pak Mamat. Nah, ini baru Mamat. Ini baru Mamat, Pak Mamat. Iya, iya. Ini Pak Mamat. Ini seorang. Pak Mamat ini jualan rujak es krim. Ya, kenapa rujak es krim? Karena rujak dikasih es puter. Iya, gampang sekali ya. Namanya rujak es krim. Rujaknya dari berapa macam buah? Ada mangga. Mangga. Dondong. Dondong. Eh, lontong. Dondong. Oh, dondong. Ya, keberatan ampun. Jadi lupa. Pengkoang. Pengkoang. Ada lima sampai enam buah. Diparut. Diparut. Diparut sama es puter. Es puternya biasanya kalau di tempat-tempat umum tuh satu rasa. Ini ada tiga rasa. Tiga rasa. Rasa apa aja es krimnya? Es peneng ini kan? Kuning. Betul. Eh, kuning durian. Durian. Yang putihnya kelapa. Kelapa. Yang coklat. 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 Harga? Kalau buat dijual begini, jadi setiap hari saya jualan di Gerobak, 14 ribu per porsi. 14 ribu. Ini emang enak? Enak lah. Disampur es krim sama ini? Enak pak. Enak pak. Boleh cobain sekarang? Eh, jangan. Jangan. Bang Mamat, ini sebenarnya makanan khas dari mana ini bisa dicampur sama es krim Rujak? Mungkin Jogja ya Mak ya? Jogja banyak. Jogja banyak. Jogja juga kalau di kotanya mungkin ada yang kayak di Mariboro. Iya, yang kayaknya seima tau. Ada, ada yang banyak. Tapi ini es krim Rujak Jogja satu-satunya di Jakarta Pak Mamat. Wah, keren dong. Ayo kita bantuin Pak Mamat yuk. Jualannya di mana Pak? Di area mana? Di Rawamangun. Di Rawamangun nih, daerah Rawamangun. Rujak es krim? Oh. Namanya Rujak es krim apa? Ini Pak siapa? Es krim Rujak es krim Mamat. Oh, Rujak es krim Mamat. Jadi, yang mau beli es krim Rujak Pak Mamat adanya di Balai Pustaka di Rawamangun di samping Apotik Rini. Rumah, Rujak es krim Mamat. Yang mau promoin, ayo bantuin promo ya. Ayo sini sini. Rumah, Rujak es krim Mamat. Mau dibeli es krim Mamat. Rumah, Rujak es krim Mamat. Rumah, Rujak es krim Mamat. Rumah, Rujak es krim Mamat. Rujak es krim Mamat. Rujak es krim Mamat di pancoran. Satu satunya, Rujak es krim Mamat. Yang melewat pancoran boleh kalau mau mau bangun. Satu satunya yang ada di Jakarta, cuma Rujak es krim Mamat. Rumah, Rujak es krim Mamat. Sampai, Rujak es krim Mamat. Okey. Selamat menikmati